Aria teteknya udah nunggu Juragan laksir Boleh juga nih si Aria Si Aria tuh sorge bulat-bulat Ketua orang Betawi artinya langsung gak ada lagi Ditanya-tanya Sahih Gak pake ngantri lagi Yang lain-lain kan ngantri ditanya-tanyain Dia kagak-kagak pake ngantri lagi Orang Betawi kata Dia seh Aria sorge bulat-bulat Bukan kuntilanak Kurang ngajar amat ke pelem Mare orang Betawi Mare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua balik lagi bersama gue Vasco Rusyaimi di channel Macan Idalis Hari ini gue bersama Babe Ridwan Saidi Masih bersama Babe Gue mau ngulik terus Apa yang ada di kepala Babe Buat menambah wawasan kita guys Jadi banyak sekali memang sejarah-sejarah yang terbelokan Atau berbagai macam sudut pandang Sejarahnya Nah gue mau bertanya kepada Babe Yang memang kebetulan Udah duluan depan kita lahirnya ya kan Jadi Jadi kita kulik terus Babe Alhamdulillah Babe sampai saat ini Masih bersedia terus Kita gali isi kepalanya Buat menambah wawasan kita Nah Ada hal yang Ini request-nya teman-teman juga sebenarnya B Ada request teman-teman mengenai Sejarahnya si Manis Jembatan Ancol Ini kan sempat hits dulu B Pada masa Tahun berapaan tuh Bia dulu B Film-filmnya B Oh tahun 70-an 70-an B 70-an 80-an Susana kan antara yang pernah memainkan Oh Tapi berganti-ganti tuh B Berganti-ganti Berganti-ganti tuh Si Manis Jembatan Ancol Nah Ini kan banyak hal yang kontroversi Mengenai si Manis nih B Kalau Kalau menurut Babe Pandangan Babe Dulu sebenarnya ceritanya si Manis nih Gimana sih B Apakah benar ini Didramatisir oleh film Atau gimana B Yang nyatanya seperti apa B Dulu B Jadi ini ya Tokoh yang Sebentar B Sebelum kita dengerin omongan Babe Lo subscribe dulu channel ini Biar terus update di channel Macam ini Dialis ya Dan Lo terus mendapatkan informasi yang terbaru Dari sini Oke B Iya Yang disebut Atau yang dijuluki Sebagai si Manis Jembatan Ancol Itu adalah perempuan Betawi Namanya Arya Oh ini perempuan Betawi B ya Perempuan Betawi Dia anak Pak Seban Kampung Sawah Jalur kalau kita masuk dari arah Salemba Menjelang pintu kereta api Di kiri itu Kampung Sawah Dia anak situ Jauh juga B ya Ini si Manis main dari Pak Seban ke Ancol B ya Nanti kita ceritakan Oke Yang nomor satu itu film-film Dipengaruhi oleh cerita-cerita fiksi Yang berkembang bahwa di Jembatan Ancol Dulu ada pos polisi dekat situ Dan ada kelenteng kecil dipasang orang disitu Saya lihat kelenteng kecilnya udah gak ada Itu katanya suka ada bayangan atau imajinasi seorang gadis cantik disitu Oke Katanya sejenis kuntilanak gitu lah kan ada disitu Lalu mereka tahu juga bahwa perempuan itu bernama Maria dia salah Maksudnya Aria kan Oke Bukannya Maria Aria 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 ini adalah sebuah legend Saya tidak dapat mengatakan pasti sebuah histori Karena gak ada yang tertulis Itu legend yang berkembang di kalangan Betawi Tengah Khususnya orang-orang Kemayoran Orang Sao Besar Orang Petojo Itu Dan saya telah melakukan serangkaian pembicaraan sejak tahun 60 Dengan orang-orang daerah kampung sini Yang usianya cukup lanjut Dan juga dari keluarga Nenek saya Banyak cerita tentang Aria Dia bilangnya Aria Aria ini Dari sebuah keluarga kecil Dia anak kedua Dari keluarga petani Karena daerah Paseban Itu dulu persawahan 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 Termasuk sampai daerah Percetakan negara Itu persawahan semua Dia adalah petani Bapaknya petani Dia hidup bersama Maknya Dan kakaknya perempuan juga Aria Suatu hari ayahnya berpulang Ayahnya ini bertinggal pada rumah sewa Jadi ketika Si ayah kepala keluarga udah gak ada Maka Adat orang Betawi pada waktu itu Menampung Orang yang susah Satu unit keluarga yang susah Saya pun di sebesar pernah menampung Satu unit keluarga yang susah Sampai dia mampu mendapatkan rumah Itu adat kami dulu begitu Jadi dia ditampung Di rumah Seorang juragan sawah Aria itu waktu belum besar ya Di usia balik lah 13 Makin lama Makin lama Dia besar Saya gak enak ya Di ruang publik ini Mengutip istilah Betawi Untuk gadis dewasa Apa B Gak apa Biar tahu B Istilah Betawinya B Gadis dewasa itu Teteknya udah numbuh Oh gitu oke Oh istilah Betawi begitu ya Kalau udah dewasa Teteknya numbuh deh Pokoknya gitu bahasanya Teteknya udah numbuh Jadi jangan pake H Numbuh Numbuh Aria teteknya udah numbuh Juragan naksir Oh ini juragan sawah nih Boleh juga nih si Aria Itu Teteknya udah numbuh Udah numbuh Itu waktu kan Waktu dinumpang Masih kecil Aria ini perlu diceritakan Sebelum juragan naksir Dia ini membantu kehidupan keluarga Oh Dia selalu pergi keluar Berkeliling Dengan membawa bakul kecil Mencari telur ayam di hutan Oh oke Daerah sunter itu kan hutan Dia sering kesitu Jadi daerah itu sangat dia kenal Jadi Aria menolak Lamaran Juragan sawah Maknya sih Kalau gue sih Aria Gue terserah lu gak bisa gitu Mak Empu kan belum kawin Kata dia Aria gak mau ngelangkahin Kata dia gitu ya Terusnya juga Bagaimana Kata Yang punya rumah Yang perempuan Ibu-ibu ini Bininya juragan Kita kan utang budi Kita bukan Utang budi Amai juragan Aja kan sama bininya juga Kalau bininya gak penuju Bukan setuju Kalau bininya gak penuju Apa boleh Kita tinggal disini Tapi Mak Aria gak mau Juragan maksir terus Dia kabur Dari rumah Itu dari Pas Seban Awalnya itu ya Iya di Pas Seban Dia kabur dari rumah Dia kabur dari rumah Dia gak tahu Kemana mau lari Kalau orang Betawi itu kabur Dibilangnya belayar Belayar Mak Aria belayar ya Kata gitu Aria lu tinggalin gue Maknya sedih Gak mau Mak Katanya gitu Dia pergi Jalan-jalan Sampai sunter Ada bendungan Yang namanya Bendungan Dempet Oke Di Bendungan Dempet Dia sampai Bendungan Dempet Dia gak tahu kemana Family gak ada Apa gak ada Mau kemana Dia bawa dirinya Dia ke Bendungan Dempet Disitu Ada Piun dan Surak Itu siapa B? Piun dan Surak Ini bekerja Untuk Uitambah Sia Yang punya vila Bintang Mas Cina itu be? Cina yang tukang Ngambil anak orang Betul Jadi Uitambah Sia itu Apa Time framenya Pertengahan abad 19 Jadinya Oke Jadi itu zaman Tidak terlalu jauh Dengan nenek saya Jadi Siapa Piun Mau nyarat dia Mau dibawa ke Bintang Mas Si Piun gak tahu Bahwa Arya ini Mau ngasih ilmu belah diri Kan siapa Menjak silat Oh dijago silat ya Ya Gaudan lah Itu Gak ada kali Perkalehan dalam sejarah ya Arya dikepung dua orang Ya kan Itu perkalehan bergerak Move on Dari Bendungan Dempet Sunter Sampai ke Jembatan Ancol Wow Iya Terus dia berantem Sampai Jembatan Ancol Pada satu titik ya Arya pukul Si Piun Piun jatuh Arya pikir Udah selesai Si Piun Dia pukul Dia berbalik Ngadepin si Surah Waktu dia ngadepin si Surah Piun bangun Tikem dia Pasti si Jembatan Ancol Oh Ini dua lawan satu Perempuan Dua lawan satu Jadi Arya ini kan Mempertahankan kehormatannya Itu kan surga Iya Orang Betawi bilang Maaf ya Saya sedih juga Cerita ini Orang Betawi yang saya temuin Itu waktu bilang Si Arya itu Surga bulat-bulat Ketua orang Betawi Artinya langsung Gak ada lagi Ditanya-tanya Sahih Sahih Gak pake ngantri lagi Yang lain-lain kan ngantri Ditanya-tanyain Dia kagak Gak pake ngantri lagi Orang Betawi katanya Dia se Arya Surga bulat-bulat Bukan kuntilanak Kurang ajar amat Tupelem Mare orang Betawi Mare Jadi Disinilah apes Pengapesannya Si Ui Dari kasus Arya Karena disidik Karena jenazahnya Ditinggal begitu aja Jenazah Arya Di Jembatan Ancol Ditinggal begitu aja Polisi menyidik Akhirnya sampai Ujungnya kepada Ui Tambasya Ui Tambasya Nah jadi Ui Tambasya Waktu mudiku mati Dia bilang Algojo Algojo Ini di kantong gue Ada duit Ya kan Lu jangan Ikat gue Kenceng-kenceng Jangan ikat Leher gue Kenceng-kenceng Juga Lu jangan Engkuk-engkuk 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 kan Digini-ginin Lu jangan Engkuk-engkuk Tambangnya Jangan kenceng Ngejiret gue Juga kepala gue Jangan Engkuk-engkuk Nih ada duit di kantong gue Ntar waktu gue Udah jadi bangke Lu ambil dah Lu ambil dah Yang gak kejadian Kejari sama si Ui Begitu Dia sedia Ada duit mas Katanya Di kantong gue Ada duit mas Lu rogo aja Ntar Kalo gue udah jadi bangke Katanya gitu Katanya si Ui Tapi si Arya Aria ini Atau si Manis Di Batan Ancol Ini memang Memang terkenal cantik ya Dulu Cantik Oh cantik Dan itu Emang dikenal Di wilayah sekitar Pasheban Itu cantik Ini orang Kan anak dulu Kan ya Gak pake Kebaya Cuma kain aja Di kemen Jadi dia Kata orang betul Bebodi 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 Sampai Bebodi Sampai Bebodi Jadi Diurus lah Arya ini Oleh pulisi Dan bahkan Disidik Sampai akhirnya Ui Yang kena Ya kan Biangnya Ui Dalangnya kan Lantas Siapa namanya Siapa ini Keluarga mana Diketahui juga Itu Mak Emper Dia kan dipanggilnya Mak Emper Maknya Arya Emper tuh Bahasa Anunya Umumnya Disebut Papiliun Itu orang betawi Bilang Emper Kan kalo kita punya Hub Kebau Rumah gede Ada papiliun Papiliun itu Emperan itu Kita pake buat Orang yang susah Kita tampung disitu Itu ada Tampung di emperan deh Di emperan Jadi Ibunya disebut Mak Emper Jadi Mak Emper Itu Diberitahu Polisi Dan ini Pekara juga Ditanganin Di lanrat Terus Orang kampung Pada Apa Dateng kan Macem-macem lah Ada yang bawa makanan Bawa ini Bawa itu Eh Namanya Aturan Tuhan Empoknya Dapet jodoh Empoknya Si Arya Iya Dapet jodoh Iya kan Ya Begitulah Kehidupan keluarga Arya Ma Emper kata Ini kuasa Allah Kuasa Tuhan Kuasa yang di atas deh Katanya gitu Ini menariknya gini Begitulah Kalau di film-film Ini kan diceritakan Si manis ini Kuntilanak Kan serem Padahal Tadi yang Bapak bilang Istilah orang Betawi Si Arya ini Harusnya Matinya syahid Karena dia membela diri Pada saat itu kan Begitulah Kehormatannya Di berjaga Ini balik lagi Kita harus menurutkan sejarah Teman-teman semua Jadi jangan Jangan ada cerita-cerita Atau sejarah-sejarah Yang kira-kira Digabungkan dengan fiksi Jadi menarik Jadi film Nah jadi pemahaman kita Tentang sejarah itu Jadi berubah Iya Ya teman-teman semua Kira-kira Seperti itu Diskusi kita mengenai Si manis simpatan hancol Atau yang kita sebut Arya Jangan lagi Kita istilahkan Si manis itu adalah Orang-orang setan Iya gitu ya Jangan lupa Like dan share video ini Share ke seluruh Sosial media kalian Baik itu Facebook Whatsapp Grup semua Share Biar orang makin memahami Apa sih sebenarnya cerita Yang sebenarnya dahulunya Seperti apa sih manis ini Nah Subscribe channelnya Klik tombol loncengnya Biar lo terus update Di channel channel dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax